Pemirsa lalu, apa penyebab pengendara sepeda motor masih nekat melewati jalur busway? Kita akan segera bergabung dengan Rima Plus Pasari langsung dari kawasan Pasar Rumput Manggarai, Jakarta Selatan. Ya Rima, apa sebenarnya penyebab dari para pengendara sepeda motor ini tetap nekat untuk menerobos jalur Transjakarta? Ya baik, Yuvie, Reza dan juga pemirsa dari pantauan kami di jalur khusus Transjakarta atau busway di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan terpat tahun masih saja terdapat beberapa pengendara maupun pengguna jalan yang nekat untuk menerobos jalur Transjakarta ini karena untuk menghindari kemacetan yang ada. Dan dari pantauan kami pemirsa memang terjadinya pelanggaran oleh para pengguna jalan maupun pengendara ini terjadi pada saat jam sibuk yaitu pada pagi hari juga saat sore hingga malam hari dan para petugas dari Transjakarta sendiri juga terpantau pada pagi hari pun melakukan pengamanan. Namun pada sore hari ini dari pantauan kami terlihat masih belum nampak adanya petugas dari Transjakarta yang menjaga palang pintu di kawasan pintu dari maksud kami dari kawasan jalur khusus perlintasan Transjakarta ini. Dan selain itu pemirsa meskipun sudah ada peraturan dan juga pembelakuan denda sebesar 500 ribu rupiah bagi para pelanggar namun hal tersebut seakan tidak dihiraukan oleh para pengendara. Akibatnya akan terjadi penerobosan dan juga menyendap atau mengakibatkan jalur ini pun diterobos oleh para masyarakat sehingga Transjakarta pun terganggu untuk melajunya. Dan selain itu pemirsa diimbau juga bagi para masyarakat agar tetap tertip berlalu lintas untuk menghargai hak sesama pengguna jalan. Demikian Yufi dan juga Reza. Terima kasih Rima Puspasari melaporkan langsung dari kawasan Pasar Rumput Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.